Di tepi perairan yang tenang di Polan Harjo, Klaten, hidup seorang guru ngaji yang penuh dedikasi, Faris Eko. Dari kota asalnya di Karanganyar, Faris membawa kehangatan keluarga ke rumahnya yang berjarak dekat dengan gemerlatnya umbul atau kolam renang di Klaten. Faris bukan hanya seorang suami yang setia bagi istri tercinta, tetapi juga seorang ayah yang penuh kasih sayang bagi dua anaknya. Namun, cerita hidupnya tidak berhenti di dalam rumah tangga saja. Sebagai sekretarias di Departemen Dakwah FKAM, Faris terlibat aktif dalam menyebarkan cahaya ilmu dan kebenaran. Selain itu, Faris memiliki usaha laundry yang menjadi sumber rezekinya. Kepeduliannya dan keuletannya dalam berusaha menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan ikhlas akan menghasilkan keberkahan. Setiap langkah hidup Faris juga menyisakan jejak kebaikan di berbagai masjid di Klaten dan sekitarnya. Mulai dari mengajar tahsin, tarjamah, hingga memberikan kajian umum, Faris menjadi sosok yang membimbing umatnya untuk mendekatkan diri kepada ilmu agama. Beliau tidak hanya aktif di masjid-masjid besar, tetapi juga menyemai ilmu di beberapa masjid di daerah Soloraya. Namun, ruang kelas tidak hanya berada di dalam dinding masjid. Di rumahnya sendiri, Faris membuka sanggar Al-Quran, tempat di mana lebih dari 20 santri cilik berkumpul untuk belajar dan menghafal ayat-ayat suci. Setiap huruf yang mereka baca menjadi nyanyian syahdu di antara tembikar kehidupan sehari-hari. Bergandengan tangan dengan istri, anak-anak, dan santri-santrinya, Faris Eko menjadi teladan bagi mereka yang mengikuti jejaknya. Di dalam setiap jerih payahnya terhampar kisah luar biasa, seorang guru ngaji yang membimbing dengan cinta dan setiap ayat yang diajarkan adalah benang merah yang menyatukan kehidupan dan akhirat. Mari ikuti kisah menakjubkan ini, di mana setiap langkah Faris Eko membawa sinar ilmu dan keberkahan bagi semua yang bersentuhan dengan cerita hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Eko Saryono, lebih dikenal sekarang mungkin Faris Eko ya. Karena memang awal masuk pondok, di satu pondok, itu memang dianjurkan untuk ganti nama yang islami. Jadi saat itu ganti nama Faris Asadur Rahman, dan seiring berjalan waktu selesai pondok, masih dibawa Faris itu, jadi mungkin dikenal Faris Eko. Saya anak satu-satunya, anak tunggal. Kebetulan saya sejak kecil tinggal sama mbah, sama nenek. Kalau orang tua, bapak ibu merantau di Jawa Barat, sampai sekarang. Profesinya? Profesi, usaha bersama aja sih. Kadang berdagang, dan itu macam-macam. Pengusaha pada jawabat usaha? Iya, pengusaha lah. Saya SD di SD Negeri 1 Kemuning. SMP-nya pun SMP Negeri 1 Ngargoyoso. Dia itu diarah Kemuning juga. Habis itu baru ke pondok, melanjutkan. Kalau saya, umum aja sih, biasa, mengalir biasa seperti anak kecil pada umumnya. Cuman, ya, beruntungnya saya saat itu, saya di lingkungan yang baik. Jadi, mulai kecil, SD sampai SMP itu saya aktif di TPA. Jadi, sempat dakwah kecil-kecilan juga waktu SMP. Pernah naik mimbar juga, belajar kultum gitu lah. Ya, dari, berawal dari itu, Alhamdulillah ada tawaran untuk masuk pondok. Jakin masuk pondok. Saya masuk pondok pertama kali itu 4 tahun. Ya, habis SMP, kemudian 4 tahun pondok. Habis itu baru tugas di mana-mana, pindah-pindah. Baru terakhir pondok di Akademi Al-Quran, 2 tahun. Ya, memang kalau dari pondok sendiri, pengabdian itu 1 tahun wajibnya ya. Cuma 1 tahun. Cuman, Alhamdulillah, saat itu nambah. Nggak cuma 1 tahun. Sampai 5 tahun mungkin ya. Ya, itu nggak di satu pondok, pindah-pindah. Habis itu, selang berapa tahun, sempat kerja juga, jualan bakso. Baru habis itu, masuk ke pondok Akademi Al-Quran, angkatan kedua. Lulus AKI, saya ditugaskan di kebetulan saat itu pas bencana gempa di Lombok. Jadi, saya ditugaskan di Lombok, sekitar kurang lebih 1 tahun di sana. Sama istri juga sempat ditemenin. Karena itu awal-awal menikah juga. Habis itu, baru setelah itu dipindahkan di kantor FKAM. Memang awalnya, masa-masa kecil saya berada di lingkungan yang baik. Teman-teman yang baik. Bahkan ada, di sana ada alumni pondok yang saya pilih itu. Akhirnya kasih motivasi. Saya termotivasi. Nah, mulai sejak itu, ya, bismillah mencoba untuk istiqomah dalam dakwah dan menghasilkan Quran. Oh ya, SMP, saya aktif di satu lembaga TPA. Ketika SD, saya aktif, rutin. Kemudian ketika SMP, sudah mulai nyima adik-adik yang di bawah saya. Kemudian, kemudian mulai ikut kultum juga waktu Ramadan. Nah, mulai itu ya masuk pondok. Habis itu masuk pondok. Habis dari pondok, ya, udah sampai sekarang. Ya, sampai sekarang mencoba untuk istiqomah. Jawabannya ini. Salah satu kisah yang mungkin agak berkesan ya, mungkin bagi orang lain enggak berkesan ya. Cuma, ya, kalau untuk saya pribadi, ya, itu tadi ketika ditugaskan di Lombok. Di sana ada bencana itu, bencana gempa itu. Kebetulan itu awal menikah. Jadi bisa dibilang bulan madu lah ya. Seminggu setelah nikah, berangkat ke sana. Akhirnya, di sana ya ala kadernya, seadanya makanan, tempat tinggal. Nah, di sana itu, masyarakat di sana, setiap rumah punya namanya berugak. Berugak. Berugak itu kalau di sini, gazebo. Jadi setiap kebanyakan rumah-rumah, hampir semua, mereka di depan rumahnya ada gazebo. yang mereka gunakan untuk menerima tamu biasanya. Nah, ketika rumah-rumah mereka hancur, nah, mereka tinggal di berugaknya itu, waktu itu. Termasuk saya, waktu itu tinggal juga di satu berugak atau satu gazebo milik warga yang cuma ditutupi apa? Semacam karpet atau MMT gitu lah. Ya, saya tinggal di situ bersama istri. Dan itu di bawahnya ada sumur. Ya, satu malam itu ada kejadian, sumur itu hampir, hampir roboh. Jadi, ada hujan deras, banjir. Sumurnya itu, satu malam kayak seperti arus yang deras, ternyata malam itu sumur sudah mau hancur. Otomatis ketika sumur hancur, berugak itu akan hancur juga. Tapi, Alhamdulillah, tidak sempat hancur. Ada waktu di Lombok itu ya, ngajarin ibu-ibu. Ibu-ibu mulai belajar Quran dari nol memang belum bisa. Ya, memang ada satu ibu-ibu yang lupa terus. Ini huruf ta atau ta, kemudian huruf-huruf jah yang lainnya. Sampai ketika saya mau meninggal ke tempat itu, masih belum bisa. Masih kontak? Kemarin sempat. Sudah beberapa lama juga sih. Tapi masih ada nomornya. Masih bisa. Sudah berjalan-hasil? Sudah berjalan-hasil masih? Ya, belum tahu untuk perkembangan saat ini. Awalnya memang ini ya, di rumah itu ada ruang yang agak luas. Kemudian di tempat itu juga belum ada anak-anak belajar Quran. Sempat ada. Cuma saat saya di sana vakum, akhirnya saya mulai hidupkan kembali untuk mengumpulkan mereka belajar Quran dan sampai sekarang masih berjalan. Untuk kegiatan selain mengajar, saya ada sampingan usaha kecil-kecilan. Jualan sosis bakar dan usaha laundry. Ya, ini harapannya memang untuk mencari keberkahan. Karena memang kata Rasulullah, sembilan dari sepuluh pintu riski dagang. Ya, ini semata-mata mencari keberkahan. Untuk upgrade ilmu, memang saya semangat untuk memperdalam ilmu. Kemudian bagaimana cara menyampaikan kepada umat. Ya, bagaimana umat ini bisa nyaman, bisa menerima. Tentu ada retorika dan macam-macamnya. Ya, kalau saya pribadi ingin memang lebih kepada belajar kembali dalam satu pendidikan formal. Harapnya nanti bisa mencakup lebih luas lagi dan bertambah ilmu. Kalau itu daurah-daurah, kalau daurah-daurah, satu-dua, satu-dua masih mengikuti. Kalau untuk sekarang biar berjalan dulu, seperti yang saya lakukan. Tapi ke depan memang pengennya saya bisa menguasai ilmu Quran. dan entah itu dari segi hafalannya lebih kuat, kemudian tafsirnya lebih mendalam, dan tadabur. Itu santri. Iya, target ke depan. Kendala terberat menurut saya menjaga hati. Iya, karena memang tidak dipungkiri ya. Namanya kita punya musuh, ada syahwat, kemudian lebih diperkuat adanya setan, iblis, yang terus menggoda. Nah, kadang sulit untuk menjaga niat. Jadi, entah itu niat duniawi, ataupun karena menuruti hawa nafsu. Bagi saya itu sih, menjaga niat. Kalau saya pribadi untuk menjaga niat ini memang berat gitu ya. Tapi, saya berusaha untuk mengingat satu hadis Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi, kalau ada orang yang menganggap orang yang mulia, orang yang paling baik, itu orang yang dilayani, dihormati, tapi dalam syariat Islam, ternyata orang yang mulia, yang baik, terbaik, itu orang yang melayani. Jadi, di saat saya futur, saya berusaha ingat, ya, ingin menjadi orang yang baik di mata Allah, ingin melayani. Entah itu, melayani berupa ilmu yang saya miliki, walaupun baru sedikit. Ya, karena baru itu yang dapat saya lakukan. Kalau ada orang yang punya harta, bisa melayani orang lain dengan harta. Ataupun dengan fisik. Nah, bagi saya pribadi, baru sekedar ilmu yang sedikit tinggi untuk bermanfaat bagi orang lain. Pesan untuk guru ngaji dan khususnya untuk saya pribadi, ya, terus semangat mengajarkan Quran ini. Karena memang ini adalah pekerjaan mulia, sebaik-baik manusia juga, kata Rasulullah yang mengajarkan Quran. Maka terus istiqomah, tetap jaga hati, ya, agar Allah SWT memberikan keberkahan dalam hidup. Ini dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati.